Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Dua DJ cantik di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengedarkan sabu. Penangkapan keduanya berdasarkan pengembangan dari dua pengedar yang dikendalikan narapidana dalam lapas. Tim Serigala Satuan Reskoba Polres Jember, Jawa Timur menangkap dua pengedar sabu di halaman parkir sebuah hotel pada selasa malam. Dua pengedar ini adalah Rizky Maulana dan Arief Rivaldi, warga kecamatan Pakusari, Jember. Keduanya akan mengirim sabu ke pemesannya, terbukti saat digeledah ditemukan dua paket sabu siap edar. Polisi juga menemukan percakapan transaksi sabu di telpon genggam pelaku. Transaksi itu dilakukan dengan dua orang perempuan yang berprofesi sebagai DJ atau disjoki tempat hiburan. Polisi pun langsung mendatangi dan menggeledah rumah kos dua DJ cantik tersebut. Dari pengeledahan itu, polisi menemukan paket sabu dan alat hisap. Dua DJ cantik ini diketahui bernama Yulia Stuti, warga kecamatan Mayang, dan Dinda Arifiani, warga kecamatan Ledoombo. Dari empat tersangka, polisi menyita barang bukti sabu seberat 2,5 gram dan satu alat hisap. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan pada masing-masing penangkapan dan penggeledahan tersebut, pelaku tersebut, satu poket sabu yang satu paket hemat yang satu hampir satu gram. Dari hasil pengembangan tersebut, ditangkap dua orang perempuan yang mereka juga berprofesi sebagai DJ dan masing-masing ditemukan barang bukti satu poket sabu. Polisi terus mengembangkan kasus ini karena diduga ada anggota jaringan lainnya yang dikendalikan oleh narapidana dalam lapas Jember. Keempat tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.